Kembali bersama kami Mirsa, berbagai cara dilakukan para pedagang untuk menarik pembeli termasuk dengan cara yang agak di luar kebiasaan. Di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, seorang penjual makanan keliling menggunakan kostum menyeramkan. Namun uniknya, penampilannya justru disukai oleh anak-anak dan para ibu. Inilah sosok kuntilanak penjual jajan papeda atau pati puyuh dadar saat berkeliling dari kampung ke kampung menjajakan dagangannya di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Uniknya, aksi hantu berjualan ini bukannya membuat takut, namun justru ditunggu kehadirannya oleh anak-anak dan para ibu. Menarik? Takut gak malah? Enggak. Justru menarik ya? Iya. Anak-anak gimana ini? Seneng gak? Malah pada suka ya kostum seperti ini. Suka kostum ini? Kalau selain ini ya jarang beli. Jarang beli. Aksi berjualan dengan berkostum kuntilanak ini dilakukan oleh Lia Afidah, atau yang biasa dipanggil dengan Lia Keling, warga Dugu Kedolong, Desa Jembreng Kembang, Kecamatan Karang Dadap, Kabupaten Pekalongan. Ibu dua anak ini menggunakan kostum seram untuk menarik perhatian warga, sejak dagangannya mulai sepi saat pandemi COVID-19 yang mulai merebak satu setengah tahun lalu. Kostum ini sudah berapa waktu enggak? Sudah lama. Tahun kemarin sih pas corona. Pas mulai corona itu? Iya, efek corona. Jadi kayak gini. Kenapa memilih berkostum ini? Iya, Pinses Jdwe, Karuliani. Usahanya menarik perhatian agar warga tetap membeli jajanannya ternyata berhasil. Setiap hari dia bisa menghabiskan 300 butir telur puyuh dengan keuntungan berkisar 300 ribu sampai 400 ribu rupiah. Penghasilan yang cukup untuk ia bertahan hidup bersama dua anaknya, serta sang suami yang juga berjualan bakso keliling kampung. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Suryono Soekarno, AI News, melaporkan.